Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar, beserta Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Kris Nayudanto, Direktur Kerjasama Bilateral Brikjen Pol Kris Erlangga dan Jajaran, hadir dalam Forum Partnership Forum Indonesia dan Inggris, yang diselenggarakan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Dilaksanakan pada 7 April 2021, Komjen Pol Boy Rafli Amar sambut Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, yang hadir didampingi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT beserta Menteri Luar Negeri Inggris, menjadi perwakilan dari masing-masing negara untuk menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Indonesia dengan Inggris dalam rangka penanggulangan terorisme. As we just witnessed, the signing of the MOU on Counter Terrorism will be our platform for strengthening security cooperation against the threat of terrorism. I also welcome the effort to deepen cooperation in the field of defense, particularly through the Joint Defense Cooperation Dialogue. In the future, I hope that both Indonesia and the UK could promote cooperation in defense industry and human resources capacity, peace building, humanitarian and disaster relief cooperation, and, of course, the maritime security. All of this, I think, underlines the British commitment to the Indo-Pacific and our ambition for an even stronger relationship with Indonesia, which I think is reflected not just in the bilateral issues that we discussed, but also the global issues from the Middle East Peace Process to Myanmar that we are collaborating, I think, very effectively on. Ada pun ruang lingkup kerjasama dalam hal pertukaran informasi terkait strategi, pengalaman, rehabilitasi foreign terrorist fighter dan keluarga, serta peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme. Momen ini menjadi prestasi bagi pemerintah Indonesia yang telah menjalin perjanjian bersama lima negara anggota tetap persatuan bangsa-bangsa. Ini salah satu prestasi di mana BNPT, khususnya pemerintah Indonesia, sudah memiliki perjanjian dengan lima negara non-permanent member of the UN. Jadi dengan Amerika kita sudah ada, dengan Inggris sekarang kita baru tanda tangani, kemudian dengan Perancis, dengan Rusia, dan juga dengan Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki perjanjian dalam rangka kerjasama penanggulangan terorisme yang memang ini terkait dengan masalah perdamaian dan keamanan internasional. Dan oleh karena itu, ini adalah suatu momentum yang besar di mana Indonesia bisa tanda tangan dengan negara-negara permanent members of the UN. Ini kan menunjukkan betapa Indonesia ikut turut serta dalam secara aktif dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional. MOU berlaku selama lima tahun dan nantinya akan diperbaharui secara otomatis untuk lima tahun berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.